Halo Tribuners, kembali bersama saya Lisa Lestari di Live Update Post Belitung. Berita Live Update hari ini yaitu mengenai ribuan rumah di Bangka Belitung terdampak bencana hidrometeorologi. Masyarakat diharapkan selalu siaga. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mikron Antariksa, mengungkapkan ribuan rumah terdampak bencana hidrometeorologi di bulan Januari 2023. Pihaknya pun menerima banyak laporan terkait bencana tersebut. Ia menyebut banyak laporan masuk karena pertama, di awal-awal dampak fenomena Super New Moon, sehingga menyebabkan pasang aerob dan menyebabkan ribuan rumah yang terdampak. Tak hanya karena fenomena Super New Moon yang berakibat banjirop, tetapi fenomena badai tropis siklon juga menjadi pemicu. Badai tropis siklon di wilayah Laut Natuna dan Samudera Atlantik yang mengakibatkan badai dan hujan dengan intensitas cukup panjang. Yang membeberkan BPBD Bubble juga menerima laporan terjadi banjir di Kabupaten Bangka dan Bangka Barat. Baru-baru ini sudah ada dua tempat di Jebus dan Belinyu yang sudah terjadi banjir. BPBD Kabupaten sudah menyediakan posko dan dapur umum untuk kesiapan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. BPBD Bubble pun sudah melaksanakan apel siap-siaga mengantisipasi bencana bersinergi dengan polda dan stakeholder terkait. Namun, Mikron berharap warga juga harus waspada dan siap-siaga, apalagi yang berada di pemukiman rawan banjir. Paling utama, masyarakat harus siaga dan tahu resiko akibat dari bencana. Jika banjir mengakibatkan kerusakan barang berharga, maka masyarakat harus menyelamatkan. Oleh karena itu, masyarakat harus siaga dari awal. Apabila turun hujan selama satu jam dengan intensitas lebat dan dirasa berpotensi banjir, maka harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Masyarakat dapat melaporkan bencana agar bisa ditangani BPBD Bubble melalui call center T117. Baiklah Tribunar, sekian berita yang bisa saya sampaikan. Saksikan berita lebih lengkap selanjutnya hanya di korang cetak posbelitung dan di website posbelitung.co, serta seluruh sosial media posbelitung. Demikian live update posbelitung hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.